Halo, selamat pagi. Kita mau lebaran nih ceritanya. Terus buat id kita mau... Aya. Aya. Wanda id. Wanda id. Wanda id mungkin. Dari hari atau wansud. Dari hari atau wansud. 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 Wansud, wansud. Nah, kita nggak tahu nih ya. Lebaran itu Selasa atau Rabu. Jadi, kita beli daging dari sekarang. Beli beef, beli lamb, beli chicken untuk opor dan lain sebagainya. Terus kita... Biar nggak mengantri, saya datang pagi-pagi banget nih. Nggak pagi sih. Ini belanjanya jam setengah sebelas. Ini sebenarnya bukanya jam sebelas. Tapi ini setengah sebelas udah buka. Baru dinyalai masih berantakan. Daging sapi sekilonya 6.30. Itu dagingnya segar-segar. Ada lambung. Yes, please. Ada lamb. Ada beef. Ada chicken. Oh, ada juga hati ampelak. Tuh, hati ampelak. Masih kosong nih. Aku pembeli pertama. Itu hot chicken atau ayam kampung. Enak diopor. Harga per ekornya 2.5 dikayaknya. Still fresh. Ini. 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 Hai ini mau bikin ketupat pakai daun-daun frozen kalau bungkus ya kemarin belanjanya tuh terus hari ini hari Senin saya 50-50 sih antara perkiraan Lebaran Selasa atau Rabu jadi saya udah matangin ini rendang masaknya dari kemarin kemarin masih halio ya masih ada kuahnya Nah sekarang udah makin mengental wanginya ampun dah nah kali ini tumis jadi resep dari mama saya enaknya tumis itu dimakan kalau sudah semakin diangetin 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 jadinya tambah enak jadi saya sengaja bikin balenrang atau tumis ini eh dari kemarin jadi diangetin enak sahur juga udah makan ini nih besok tambah enak lagi nih masih ada menu-menu lainnya yang ini bahannya ini tuh tumis ini tumis alam mamahku ada kentang ada bunci cabai hijau eh wortel juga salam sereh yang tua bawangnya bawang putih cabai sandar lah ya kalau yang tadi rendang pedas sama tumis juga pedas Nah kalau yang ini opor ayam buat si Bumsu yang nggak suka pedas-pedas nah ayamnya ini spesial karena sama seperti di Indonesia opor ayam tuh enaknya ayam kampung coba mendekatlah lihat ini Hai nah ini sebetulnya ini bukan ayam kampung ya tapi ayam pejantan jadi di Inggris itu kan ada ayam-ayam petelor ayam yang suka bertelur tuh yang kalau udah tua udah nggak produktif Nah itu baru di jual jadi ayamnya keras banget tapi pakai presto sih empuk juga cuman enaknya jadi eh kayak ayam kampung gitu tuh mengkel banget Hai dagingnya Hai nah kalau yang sebelah sini bule kambing Hai sengaja nyari yang banyak tulangnya supaya menggerogotin bahasa Sundanya jadi saya kalau beli lam atau maten yang soldernya terus dagingnya dipakai lebih untuk sate nah tulangnya enak untuk gile nih mantap ya ini udah menggoplak-goplak nih sebentar lagi kita berbuka puasa Assalamualaikum Alhamdulillah ini adalah hari terakhir Ramadan 1440 Hijriah betul Pak betul Bagaimana rasanya puasa di sini hampir 19 jam Pak leles dan kemarin-kemarin tuh kebetulan suami kami ambil Citi dari hari Jumat ya Pak ya kemudian Jumat udah belanja Enggak minggu ya kita belanja daging-dagingan karena kita sudah memprediksikan mungkin idul Fitri itu Selasa atau Rabu jadi ini Senin sore tapi makanan udah siap karena kita udah prepare dan GR banget kalau Bapak Ade Sudaya ini memperkirakan lebaran Selasa jadi walaupun kami tinggal di Inggris tapi Alhamdulillah makanan-makanan yang seperti di Indonesia bisa kita nikmati apa aja tuh Pak Pacara dan terus depan ada juga dule ada opor ayam tapi yang paling suka ini eh Oh iya Nah ini opor ayam ayamnya ayam kampung yang tadi kita masak kemudian ada gulek ada tumis dan ini keusukan Bapak Ade Sudaya tumis yang yang paling enak tuh kalau terus dia angetin angetin sampai besok-besoknya ada rendang juga yang makannya nggak usah pakai nasi oh iya dia mah makannya nggak pakai nasi kalau saya makan orang Indonesia tetap aja pakai nasi juga atau pakai lontong juga terus jangan lupa ada acar supaya seger nah kita sambil mau menunggu beberapa saat lagi berbuka puasa jadi kita buka puasanya di luar biar sambil menikmati cuaca juga cerah alhamdulillah sambil menunggu beberapa waktu untuk berbuka puasa Bapak ada sudah ya ada yang mau disampaikan untuk keluarga di Indonesia ya selamat malam maaf akhir dan batin aja buat semuanya takobalabwafuminawaminkum siyamana wasiyanakum semoga amal ibadah kita yang kemarin-kemarin kita lakukan di bulan ramadhan mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah dan semoga tambah berkah di tahun berikutnya Pak oke amin semoga kita ketemu lagi di ramadhan 1441 hijriah ya Pak ya dengan keberkahan kesehatan dan buat semua saudara di Indonesia mohon maaf lahir dan batin jika kemarin-kemarin dulu-dulu kita ada salah-salah kata doakan supaya kami bisa cepat kembali ke tanah air dan kita masih menunggu waktu berbuka oke Bapak ada yang mau disampaikan lainnya Pak nggak udah karena lagi kelaparan juga jadi kita mau makan ya oh ada yang kurang kerupuk kerupuknya dari dalam selamat menikmati